Salam sejahtera semua, selamat datang di channel Vero Slavstar Salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan papan yang saya amat hormati semua Tonton dan papan yang amat dihormati semua Ini satu kemenangan baru untuk Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Tita Sultan Johor beri peluang kepada Anwar Bukan itu sahaja yang mengejutkan 33 juta rakyat Malaysia Terutamanya musuh-musuh politik Datuk Seri Anwar Ibrahim Bahkan juga Tita Sultan Johor Ataupun yang di Pertuan Agong ke-17 Letak SPRM Petronas di bawah Agong, bukan Parlimen Menerusi Tita Baginda, kita dapat lihat kemenangan baru untuk Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Adakah kita boleh kata di sini, Tun Mahadir, bye-bye Muhyiddin, Musnah, Hadi Awang, Musnah, PN Lemas Semua musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim ditumbangkan Nah saudara-saudara, apa yang saya dapat fokuskan di sini Baginda Sultan Johor, bakal yang di Pertuan Agong ke-17 Mahu membantras rasuah Begitu juga cerita Baginda Sultan Johor Kalau dulu orang memburu di hutan Sekarang bukan lagi hutan tetapi bangunan-bangunan konkret Jadi yang diburu adalah ahli-ahli politik yang korup Ataupun mana-mana pihak yang korup Nah dengan itu Adakah musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang juga Mendapat tuduhan-tuduhan daripada netizen Bukan tuduhan rasmi, bukan artikel yang sah Tetapi kita juga tahu Muhyiddin Dilibatkan dengan kes mahkamah Yang juga melibatkan rasuah Begitu juga Pas yang juga pernah dilibatkan rasuah Yang dipimpin oleh Hadi Awang Begitu juga Tun Mahadir Yang kononnya menjadi Perdana Menteri Yang paling banyak sakau duit rakyat Ada yang kata begitu Tetapi kita tidak dapat sahkan Betulkan Mahadir ini memang sakau banyak duit rakyat Kalau benar Mana-mana musuh Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim Terlibat dengan rasuah Sudah pasti akan diburu Seperti mana Tita Sultan Johor Saudara-saudara Sekiranya SPRM diletakkan di bawah Kuasa yang dipertuan agong ke-17 Sudah pasti Bukan lagi di bawah kuasa parlimen Sudah pasti akan lebih banyak Ahli-ahli politik yang korup Bakal ditangkap Nah persoalan yang bermain di pikiran ramai orang Adakah Mahadir Adakah Mdinyasin Yang terlibat dengan rasuah Kalau benar mereka terlibat dengan rasuah Disabitkan bersalah Mereka akan ditangkap Mereka akan diserbung Mereka akan Mengambil tanggung jawab Karena pernah merasua Kalau mereka disabitkan bersalah Nah saudara-saudara Menurut si Tita Sultan Johor Kita sudah dapat tahu Anwar diberikan peluang Inilah peluang terbaik Anwar Untuk membuktikan Sebab Tita Sultan Johor Satu tahun itu Tempo satu tahun Belum Bukan satu tempo yang cukup Untuk menunjukkan prestasi Seorang Perdana Menteri Melainkan kita nantikan Sehingga pilihan raya umum ke-16 Saudara-saudara yang amat dihormati Apa komen anda Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat pagi Tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati Ini yang ramai nantikan Ini yang semua nantikan Rombakan kabinet Dan menteri-menteri baru Yang bakal dirantik Senarai-senarai Menteri baru yang bakal dilantik Saya mendapat maklumat Saya dengar-dengar Akan ada Angkat sumpah Di Istana Negara Pada jam 2.30 petang Begitu juga tuan-tuan dan perempuan Saya mendapat maklumat Satu artikel mengesahkan Pada 11 Desember Dijangkakan rombakan kabinet Dilakukan pada 12 Desember Dan akan diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah apa yang mengejutkan Angkat sumpah Pada jam 2.30 petang Nah yang dinantikan ramai adalah Senarai Menteri-menteri baru Dan menteri-menteri Yang bakal digugurkan Saudara-saudara yang amat dihormati Saya juga mendengar Rombakan tersebut melibatkan 5 kementerian Termasuklah Kementerian KPDN Disahkan Rombakan kabinet 5 kementerian mungkin terbabit Sekurang-kurangnya 5 kementerian Terbabit dalam Rombakan kabinet yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri Memetik BH perubahan kabinet Tidak hanya Pada kementerian perdagangan negeri dan kosara hidup Yang ketika ini Ketiadaan menteri Sebaliknya Kementerian lain Dijangka Terbabit dalam Rombakan Yaitu Kementerian Keuangan Kementerian Komunikasi Kementerian Kesehatan Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar Dan Perubahan Iklim Nah persoalannya Di antara 5 kementerian ini Adakah Menteri yang utama Bakal digugurkan Nah disahkan disini Kalau benar hanya 5 kementerian ini Jadi Kalau ada yang berkata Rafi Ziramli Ahmad Zaid Hamidi Dan juga Mak Sabu Dimana Kementerian Ekonomi Kementerian Pertanian Dan Kementerian Yang dipegang Ataupun platform Portfolio yang dipegang oleh Zahid Tidak disebut Di dalam Maklumat ini Makna kata Ketiga-tiga menteri ini Akan kekal sebagai menteri Ataupun Mungkin Tidak akan digugurkan Nah saudara-saudara yang Dihormati semua Siapa kementeri Yang bakal dilantik Yang bakal mengangkat sumpah Ketiga Kabinet Kerajaan Perpaduan Dilengkapkan Penubuhannya pada Disember tahun 2022 Ia mempunyai Terdiri daripada 28 menteri Dan 27 Timbalan Menteri Termasuk 2 Timbalan Perdana Menteri Rembakan yang dibuat Dijangka Menampil Wajah Baharu Dan lama Adalah Ada petanda Beberapa bekas Menteri Dijangka Membuat Kemunculan Semula Portfolio Timbalan Perdana Menteri Mungkin akan Menyaksikan Perubahan Dengan Pemisahan Satu Kementerian Selain itu MOF Yang diterajui Sendiri oleh Perdana Menteri Dijangka Menyaksikan Lantikan Individu Bukan Ahli Politik Sebaliknya Profesional Yang berpengalaman Sebagai Menteri Keuangan 2 Dipahamkan Ada Nama Dipertimbangkan Oleh Anwar Bagi Portfolio Menteri Keuangan 2 Yaitu Seorang Calon Yang sedang Mengetahui Sebuah Badan Berkanun Persekutuan Di bawah MOF Selain Pengarah Sebuah Institusi Keuangan Antara Bangsa Siapa Menteri Dilantik Kita Nantikan Saja Ikuti Terus Keputusan Semasa Terus Kamu Sama Di dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Seterusnya